Oke jika teman-teman mempunyai motor Piringannya sudah kenaik ini Kalau dipasang kampas langsung itu pasti Akan seret teman-teman ya Kedepan seret, kebelakang seret ini Piringannya sudah kemakan Bagian tengahnya ini tebal Sini sudah legok atau cekung teman-teman ya Untuk solusinya teman-teman harus Menggerinda kampasnya Yang baru Sebelah pinggirnya saja Ini untuk pemasangannya ya gini Supaya kalau teman-teman penekanannya Apa namanya Seret atau berat teman-teman ya Gunakan giri bekas Terus di Keresin ke sini ya gini Ini alat sederhananya saja Biar penekannya gampang Ini untuk Pemasangannya sendiri ini kayak gini teman-teman ya Ini di gerinda kampas rem yang baru di gerinda Pinggiran sama pinggirannya kayak gini nih Ini untuk Biar ini plek bentuk teman-teman ya Biar ini plek Biar ini pas Nggak Nggak ganjel ke pinggir-pinggirnya Jadi harus di gerinda ujung-ujungnya sini nih Pasti nggak seret itu teman-teman ya Maju lancar mundur pun lancar Untuk mengatasi rem cakram yang seret Teman-teman boleh Melumasi sini teman-teman ya Ini namanya asluating Ini dilumasi diberisikan dulu Ntar saya bersihkan terus kasih lumuri oli ya Ini kayak gini Sini udah saya lumuri nih teman-teman ya Ini memelakkan pemasangan Karena di Honda Bledek teman-teman ya Ini untuk mengatasi Rem cakram teman-teman yang seret Untuk pengampara saya sendiri Menggunakan alat sederhana Ya gini Biar nggak berat Kalau pakai Ini kan berat banget teman-teman ya Apanya tinggal lanjut pemasangan Di samping itu Buat mengatasi rem cakram yang seret Teman-teman harus menggerinda Sebelah sini teman-teman ya Ujungnya ya gini Miring teman-teman ya Miring Kedua-duanya di gerinda miring Biar sini sisinya Bisa pas kayak gini teman-teman ya Biar dia napak kayak gini Jadi Nggak kena di sisi-sisinya saja Itu semoga bermanfaat Buat teman-teman yang Mengalami Rem cakramnya seret ya Buat maju seret Buat mundur seret Pokoknya dibersihin Aslatingnya Terus dikasih oli sebelah sini nih Ini buat teman-teman yang mau Bungar pasang sendiri Jangan lupa ini saya ingin dipasang Yang bener Jadi gini napaknya Terus pasang aslatingnya Yang sudah dilumuri dengan oli Dia harus bergerak kanan-kiri Gini teman-teman ya Nah dia harus gerak Emang harus bergerak Jangan Kalau macet jelas Ntar jadi seret Jadi jangan Apa namanya Jangan ragu Ini copot Ini untuk Kemasangan Kampas rem depan Di motor Honda Revo Absolute Atau Revo Fit Sama saja ya Di Honda Revo Fi Ini ya Ini Nggak dipongkar Gini sebenarnya Bisa teman-teman ya Langsung saja Pakai kunci 8 Buka baut Ininya Tapi ini sambil saya bersihkan Bagian pistonnya Biar nggak banyak Tanahnya ya Oke kita lanjut Ke pemasangan Seret apa enggak Ini walaupun Piringannya udah kena Udah tajam banget Ini ya Ini udah habis Disini Sebelah ini Udah Parah lah ya Aman teman-teman Ya ini Oke kita masukin Terus pakai kunci L bintang T40 Ini Kuncinya T bintang 40 Sama kunci 8 Aja sebenarnya Ini ya Tinggal pasang Ini di motor Honda ya Honda biasanya Pakai kunci bintang T40 Ini nggak lepas Ini sebenarnya Bisa Jepang lepas Baut 8 Aja Terus di tekan Pakai obeng Kalau pengen Gantinya Oke kita tes Di rem Di rem Di rem Di rem Kocok-kocok Nah Nih lancar Teman-teman ya Ini gak seret Perhatikan juga Lahrul roda Lahrul roda Oblak juga Bikin seret Rem cakram Depannya Teman-teman ya Udah-udah enak Semoga Permanfaat Terima kasih Permanfaat Terima kasih